BATIK R Penerbangan ID 6897 Butuh Banda Aceh tujuan Jakarta hari ini Statusnya sebenarnya tidak mendarat darurat Jadi keputusan pengalihan pendaratan Ini sudah dijalankan sesuai dengan prosedur Standar operasional prosedur Dikarenakan pilot Memutuskan pengalihan pendaratan Dalam rangka memastikan aspek keselamatan dan keamanan Setelah mendapatkan tanda Atau indikator yang menyala di dalam COVID-19 yang menunjukkan salah satu Komponen pada mesin pesawat Itu perlu dilakukan perbaikan Atau dalam hal ini bukan perbaikan Dilakukan pengecekan lebih lanjut Di darat Komponen apa itu Mas Danang yang perlu dilakukan pengecekan Sehingga pesawat harus mendarat di Kuala Namu Saat ini teknisi masih melakukan pengecekan dan Pemeriksaan pada komponen dimaksud di Bandar Udara Internasional Kuala Namu Mas Jadi belum diketahui komponen apa yang menyebabkan pesawat harus Mendarat di alihkan ke Kuala Namu Secara detail masih dalam proses Pemeriksaan namun perlu diketahui bahwa Dengan adanya indikator tersebut yang menyala Kemudian pilot memutuskan untuk Melakukan pengalihan pendaratan Dalam rangka untuk proses Pemeriksaan atau pengecekan Untuk lebih memastikan Mas Dan proses pendaratan Pesawat di Bandar Udara Internasional Kuala Namu Deli Serdam juga Normal Mas Proses pendaratnya juga normal Jadi secara umum Kondisi pesawat sebenarnya baik untuk melakukan pendaratan Hanya saja memang diperlukan pengecekan saat itu juga ya Baik Mas Perlu kami sampaikan juga Mas Sebelum keberangkatan Tandar operasional prosedur itu wajib dilakukan oleh teknisi maupun Tawak COVID Pemeriksaan atau pengecekan pesawat sebelum berangkat Atau yang lebih disebut pre-flight check Dan fungsinya ini itu untuk memastikan Bahwa pesawat benar-benar bisa dinyatakan layak terbaru Dan bisa dioperasikan Kondisi penumpang saat ini bagaimana setelah mendarat pukul 11.45 Waktu Kuala Namu Setelah mendarat Dan posisi pesawat sudah berada Tepat atau sempurna di landas parkir atau epran Seluruh penumpang diarahkan ke ruang tunggu Fungsinya Kita akan selalu memperbarui Sesuai dengan perkembangan Kemudian yang kedua Memberikan dan mempersiapkan pelayanan kompensasi Keterlambasan keberangkatan Kemudian yang ketiga Kita juga menginformasikan Mengenai penerbangan yang dilakukan Dari Medan ke Jakarta Apakah sudah dilakukan? Sudah dilanjutkan lagi penerbangan? Saat ini masih proses untuk dilakukan penerbangan dari Medan ke Jakarta Baik Artinya seluruh penumpang termasuk di dalamnya ada Kepala BNPB Pak Gani Puarsito dan juga ada Bupati Aceh Barat di sana Masih menunggu di Kuala Namu untuk diterbangkan kembali ke Jakarta Saat ini yang jelas Batik Air sudah mempersiapkan pesawat cadangan Dan pesawat ini sudah berada di Kuala Namu Serta pesawat juga sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan layak terbang Artinya penerbangan akan dilanjutkan kembali Menggunakan pesawat yang sama dengan nomor penerbangan yang sama juga? Tidak Mas Pesawat yang berbas 330-300 registrasi PKLOL Tetap berada di Kuala Namu Untuk dilakukan proses pengecekan atau pemeriksaan Terima kasih telah menonton!